Seorang pekerja bangunan meninggal dunia di atas lantai dua proyek pembangunan rumah di desa Purworejo, kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada kami siang. Korban meninggal dunia dengan posisi masih berada di atas scaffolding pembangunan rumah milik Imam Nawawi yang ia kerjakan. Petugas dari pemadam kebakaran, BBBD, sejumlah relawan dan anggota polisi yang tiba, melakukan upaya evakuasi terhadap jasad korban. Posisi jenazah yang berada di atas dan minimnya akses menjadi kendala tersendiri pada proses evakuasi. Tak lama, jenazah korban dapat diturunkan menggunakan tali. Menurut saksi, korban awalnya bekerja seperti biasa, namun pada kami siang korban mengeluh pusing. Saat mengerjakan pemasangan galvalum, tiba-tiba korban pingsan dan meninggal dunia. Timi nafis yang memeriksa tidak menemukan adanya unsur kriminal atas kematian korban, diduga korban meninggal karena sakit. Merasakan pusat, 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 umat, taring di atas. Terus mengetahui itu yang dilakukan bapak-bapak? Dia waktu kerja sampai kampung, sampai kampung lah mau ngukur. Langsung lapor gitu pak. Tapi memang sakit dari pagi? Tidak, merasakan langsung aja. Korban ini kerja bagian apa pak? Bagian pasang itu? Palung itu. Untuk sementara tadi, hasil pengecekan dari tim medis, dari pusat mas Geger, dinyatakan korban adalah meninggal dunia karena sakit. Untuk sementara ini, karena tidak ada tanda-tanda pengenayaan, kemudian jenazah kita kembalikan kepada korban. Kita kembalikan kepada keluarga. Korban yang diketahui bernama Cip Hartawan Setiadi, warga desa Jogodayu, kecamatan Geger, sudah sekitar 4 minggu bekerja di tempat ini. Karena hasil visum tidak ada tanda-tanda kriminal atas kematian korban, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.